Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Teacher Layla Hari ini kita akan membahas pelajaran pendidikan agama Islam Dengan judul Iman kepada Kodok dan Kodara Materi ini adalah untuk SMP kelas 9 Marilah kita mulai pertemuan kita kali ini dengan sama-sama mengucapkan basmallah Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya Sesungguhnya seseorang itu dikiptakan dalam perut ibunya Selama 40 hari dalam bentuk nutfah atau sperma 40 hari menjadi segumpal darah 40 hari menjadi segumpal daging Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya Dan menuliskan 4 ketentuan Yaitu pertama tentang rezekinya Ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya Sengsara atau bahagia Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa nasib manusia telah ditentukan oleh Allah sejak sebelum dilahirkan Walaupun setiap manusia telah ditentukan nasibnya Tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal diam menunggu nasib tanpa berusaha dan berikhtiar Manusia tetap berkewajiban untuk berusaha Sebab keberhasilan tidak datang dengan sendirinya Janganlah sekali-kali menjadikan takdir itu sebagai alasan untuk malas berusaha dan berbuat kejahatan Makna dan dalil beriman kepada kodo dan kodar Makna kodo dan kodar Menurut bahasa, kodo memiliki beberapa arti yaitu hukum, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan Sedangkan menurut istilah, kodo adalah ketentuan atau ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala Dari sejak zaman ajali tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya Sesuai dengan irodah atau kehendaknya meliputi baik dan buruk, hidup dan mati, dan seterusnya Kodar menurut bahasa berarti kepastian, peraturan, dan ukuran Sedangkan menurut istilah, kodar adalah perwujudan ketetapan kodo terhadap segala sesuatu Yang berkenaan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman ajali Sesuai dengan irodahnya Kodar disebut juga dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Yang berlaku bagi semua makhluk hidup baik yang telah, sedang, maupun akan terjadi Makna iman kepada kodo dan kodar Allah subhanahu wa ta'ala Beriman kepada kodo dan kodar adalah meyakini dengan sepenuh hati Adanya ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang berlaku bagi semua makhluk hidup Semua itu menjadi bukti kebesaran dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi segala sesuatu yang terjadi di alam panah ini telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalil nakli tentang beriman kepada kodo dan kodar Dalil-dalil nakli yang berhubungan dengan kodo dan kodar jumlahnya sangat banyak Di antaranya firman Allah surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 2 Yang artinya dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat Selanjutnya adalah macam-macam takdir Kodo dapat disebut juga dengan takdir Takdir adalah ketentuan suatu peristiwa yang terjadi di alam raya ini yang meliputi semua sisi kejadiannya Baik itu mengenai kadar atau ukurannya, tempat maupun waktunya Dengan demikian segala sesuatu yang terjadi tentu ada takdirnya termasuk manusia Takdir dibagi menjadi dua macam Yaitu yang pertama takdir mu'alak dan yang kedua adalah takdir mubrom Kita akan bahas yang pertama takdir mu'alak Takdir mu'alak artinya takdir yang masih digantung di laukul mahfuz Yaitu takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia Sebagai contoh, Pak Ali ditakdirkan oleh Allah SWT berumur 50 tahun Tetapi karena Pak Ali rajin bersilapurahmi dan berdoa memohon umur yang panjang Maka Allah SWT bisa saja dengan sesuai kehendaknya mengubah umur Pak Ali dari 50 menjadi 70 tahun Contoh yang lain adalah ada seorang siswa yang bercita-cita ingin menjadi dokter Padahal ia kurang cerdas Akan tetapi karena ia rajin belajar, rajin beribadah, rajin berdoa dan makan makanan yang bergizi Maka siswa tersebut bisa saja menjadi dokter jika Allah SWT menghendakinya Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Yang artinya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai dia mengubah nasibnya sendiri Selanjutnya yaitu takdir mubrom Takdir mubrom yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia Dengan kata lain takdir mubrom itu takdir kenyataan yang terjadi atas kehendak Allah SWT Contohnya ada orang yang ingin mempunyai anak laki-laki Meskipun ia telah berdoa berkali-kali tetapi karena Allah berhendak memberikan anak perempuan maka lahirlah anak perempuan Sebagaimana firman Allah di dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 2 Dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya Selanjutnya perilaku tawakal mencerminkan beriman kepada kodo dan kodar Tawakal berarti menyerahkan Dalam agama Islam tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah Dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan Menurut Imam Al-Ghazali Tawakal adalah menyandarkan kepada Allah SWT Tak kala menghadapi suatu kepentingan Bersandar kepadanya dalam waktu kesukaran Teguh hati tak kala ditimpa bencana Disertai jiwa yang tenang dan hati yang pentram Orang yang tawakal adalah orang yang rela atau ridho dengan kodo dan kodar Allah SWT Karena ia akan menerima apapun yang telah ditetapkan olehnya Orang yang bertawakal kepada Allah SWT Segala keperluannya akan dicukupi Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Tolak ayat 2-3 Yang artinya barang siapa bertakwa kepada Allah Misalnya dia akan membukakan jalan keluar baginya Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya Dan barang siapa bertawakal kepada Allah Misalnya Allah akan mencukupkan segala keperluannya Demikian yang bisa teacher sampaikan hari ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Marilah kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdallah Alhamdulillahirrobbil'alamin Demikian pembelajaran kita hari ini Tentang iman kepada kodo dan kodara Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua Dan kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari Marilah kita tutup pertemuan kita kali ini Dengan sama-sama mengucapkan hamdallah Alhamdulillahirrobbil'alamin Terima kasih telah menonton video ini Silahkan di like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa untuk di share ke teman-teman yang lain Sebanyak-banyaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh